Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Pemberdeka Channel, kali ini di Bininya Ombo, udah masuk ya Bininya Ombo. Hai, Ibu Mary Anwar, terus ini segmen yang paling banyak ditonton, ditonton sama anak-anak kita. Terus, ini kita bakal bahas apa Bu? Bahas kenapa gabung TNC, MLM itu lah, MLM itu ya. Jadi gimana coba, pertamanya? Pertamanya kenapa Pak Bob nih ya sebagai pengusaha kawakan, itu amin. Maksudnya ada beberapa temen juga yang banyak, jadi kayak, apa namanya, kok Bob ikutan TNC sih gitu ya, padahal kan udah running nih Maici. Atau memang udah bosen gitu ngerjain Maici gitu, jadi ngerjain yang lain, atau memang mencari petualangan yang baru gitu, bisnis-bisnis yang baru. Karena kan sebenernya kalo MLM tuh beda konsep kalian, beda genre gitu sama Maici gitu. Nah mungkin bisa jelasin gitu ya, pertamanya ya, awalnya kenapa bergabung gitu. Ya bukan bergabung sih, awalnya udah, apa ya, beli produk ya. Nah itu mungkin gimana gitu sih. Makanya jadi orang-orang di wawancara, salah. Kan bini-nya ombo, postnya aku gitu ceritanya. Gak, maksudnya kisah asal-muasalnya gitu. Oke, asalnya mah asal-muasalnya itu tahun 2014 lah kurang lebih di bulan April atau Mei, joinnya ya. Nah joinnya itu karena sebenernya, saya tau produk Tians ini memang bagus ya. Despite of si MLM-nya, karena kalo saya orangnya positif-positif aja. Dalam artian, melihat sebuah bisnis atau melihat sebuah konsep tuh gak pernah lihat negatifnya dulu. Pasti selalu positif. Kalo ada orang-orang yang stereotipenya negatif, saya juga gak ngerti sih sebenernya. It's in their bloodline. Ya, jaman-jaman netizen-netizen ini negatif selalu melihatnya dari sudut pandang yang kurang positif. Padahal sebenernya kalo bicara MLM-nya, gini bahas MLM dulu ya. Sebenernya bagus-bagus aja. Kalaupun misalkan MLM itu ada yang bodong, ada yang negatif, ya itu mah oknum aja gitu. Jadi, ya gak pernah antipati lah. Terlebih lagi ketika produknya memang bagus gitu. Nah, saya tau Tians ini bagus dari zaman SMA. Juga tau ada beberapa temen-temen juga yang sebenernya mereka sudah jalankan. Sudah bisnisnya anak SMA ya? Anak SMA ya? Anak SMA 2. Oh, itu kan kita. Udah disebutkan anak namanya. Gak tau udah aku juga. Ada lah. Pernah nawarin juga ke saya. Cuman kan dulu mah saya waktu SMA mah beragajulan lah. Beragajulan namanya. Berdagong. Berdagong lah. Maksudnya boro-boro mikirin bisnis. Pas dia nawarin juga. Pas dia presentasi itu gak bener. Jadi saya gak mengerti bahwa ini bisnis yang bagus. Cuman udah tau gitu bahwa Tiansnya udah lama. Plus secara akhirnya Tians ini konsepnya MLM juga gak pernah aneh. Gak pernah gimana-gimana. Karena produknya bagus. Saya pengen colok produk. Sebenernya mah. Bukan buat saya sebenernya. Buat si. Buat si May. Buat istri saya. Karena waktu itu tuh. Punya masalah mah kronis. Bahkan sebenernya masalah mah kronisnya ini tuh udah lama banget ya. Dari sejak SMP. Dari kelas 5 SD. Oh kelas 5 SD. Yang saya tau kan dari SMP karena. Kenalannya kan waktu SMP. Nah sebenernya dari kelas 5 SD itu. Tuh dari kelas 5 SD punya mah kronis. Gak sembuh-sembuh. Ya gimana busok ceritin dulu. Sakit mah nya. Sakit mah nya. Bermula dari kelas 5 SD itu. Sebenernya karena. Dulu pengen banget jadi ranking 1 ya. Polaris nih. Tapi dari dulu tuh. Dari kelas 1 SD. Ranking 1 mulu gitu. Pada akhirnya kesetut lah. Untuk kelas 5. Oh kelas 5. Kelewat. Sama sih. Ada ini. Rival saya namanya Tri Unayasari. SMP2. Oke. Tri Unayasari. Halo kalau nonton. Jadi dia lagi satu. Nah akhirnya. Cawu 2 tuh kan jadi kayak. Aduh gimana nih. Gitu. Perasaan teh. Kayak kesel gitu ya. Kekalahin. Padahal sebenernya orang tua saya gak pernah menargetkan. Kak saya harus lagi apa gimana. Cuman udah punya kayak oksesi sendiri gitu lah. Zaman SDT. Gak jelasnya sebenernya. Terus karena ranking turun. Jadi pas lagi mau TPB dulu namanya. Aduh TPB. Ketawan banget. Lekatan berapa. Cawu 2. Cawu 2. Cawu 3 lupa. Pokoknya lagi TPB itu teh. Lagi ujian gitu. Belajar gitu. Tapi belajarnya teh. Dengan apa sih. Dengan pikiran. Aduh harus ingin. Harus ingin. Jadi kan stress sendiri. Malah pas lagi ujian. Jadi pulang. Saya tadi dipulangin. Karena udah gak kuat banget. Pas lagi. Lagi melaksanakan itu. Udah. Lagi pas mau ujian teh. Sakit pisah. Nambung saya diantar lah. Sama petugas sekolah. Waktu itu naik becai. Sama Meng Anang dulu. Nah disitu. Akhirnya malah. Jadi ujian susulan tuh. Selama seminggu. Jadi malah gak bisa TPB. Eh jadi turun. Malah jadi ranking 5. Sedih banget. Oke. Panjang teriku. Ini nama sakit ma. Ini nama nyari-nama nyari lambung. Gara-gara. Hayari gini. Tak matakan. Jangan mau ranking 1. Sampai sakit badan. No penting ma. Naik kelas. Di atas rata-rata. Kembalik. Mas Udati. Aku nanya. Sakit ma. Aku malah jadi triunayasari. Aduh. Mudah-mudahan nonton ya. Pasti seri. Jadi gini. Triunayasari itu asal sekelas juga sama aku tuh. SMP2 masuk kelas unggulan bareng. Di Mas Ginajar. Masih. Nah. Jadi triunayasari terusin dulu. Jadi lambung tuh berkepanjangan. Berkepanjangan sakit makroni. Mas 5 SDT sampai 2014 tuh bolak-balik UGD biasanya makannya. Udah gak kuat. Nah itu. Betul. Jadi yang saya paling khawatirkan adalah. Ketika Mei ini. Sakit makroni. Sampai. Pas lagi hamil. Langit ya. Anak kita pertama. Itu sampai harus disuntik. Cairan tertentu. Supaya. Asama lambungnya netral. Dan itu bukan sekali dua kali. Cukup sering ke UGD. Ke UGD masalahnya. Jadi kontraksi ya. Padahal baru 7 bulan. Ya kan ngeri ya. Akhirnya kita berusaha mencari solusi. Bukan si Tien saja yang pernah kita coba. Ada beberapa yang lain. Ada beberapa yang lain. Alternatif dan herbal yang lain juga. Gak cocok. Gak perlu disebutin. Gak perlu disebutin. Gak cocok sih. Gak cocok lah. Gak cocok lah. Gak cocok lah. Nah cocoknya ini. Alhamdulillah Tien. Jadi si Tien ini adalah. Sebuah percobaan juga. Siapa tau. Siapa tau. Tugas manusia kan harus ikhtiar. Susuganan juga ini. Susuganan. Terus kita coba konsul. Sama si Pak Handri. Pak Handri itu upline saya. Mentor saya. Di bisnis Tien. Dan yang awalnya bukan mentor. Ataupun upline lah. Yang saya lihat. Ya udah aja. Pak Handri dagang. Dia penjual. Terus punya si tokonya. Pak Handri itu dagang. Saya tau. Memang saya udah kenal sama Pak Handri. Dan memang. Sebelum saya beli Tien. Untuk. Buat Mei. Saya juga udah beli produk Tien. Sebenernya ke Pak Handri. Zaman dulu sok mali. Deni kordyceps. Kalsium. Buat saya aja gitu. Buat saya jaga stamina aja. Gak rutin setiap bulan. Gak tau juga. Bahwa ada buat lambung. Gak tau. Uutinnya baru kepikiran. Pas nanyanya. Nah pas akhirnya. Udah mahnya. Promis banget. Yang tadi. Sampai. Apa namanya. Sampai. Anfalnya parah. Saya coba nanya. Ada gak sih. Buat mas Promis. Oh ada. Ketemuan sama you Bob. Ketemuan sama kita tadi. Ngopi dulu. Ketemuan penuh modusnya ya. Ketemuan di ngopi dulu. Gramedia. Pernah warman. Ya pernah warman ya. Dapet Gramedia. Nah disitu kita ngobrol. Nah disitulah saya join. Join tuh. Untuk supaya harga lebih murah. 15% kan. Orang tuh sebagai. Tukang dagang. Tukang dagang. Yang mending untung. Lebih murah. Waktu itu. Kita tuh kurang lebih. Belanja 5 jutaan lah. 5 jutaan. Untuk. Karena kita pengen sembuh total. Nanti nyarani. Kalau mau sembuh total. 3 bulanan. Ya belilah. 5 juta. Waktu itu teh. Saya teh gak tau. Bahwa itu teh. Bakal berujung. Sampai sekarang. Akhirnya saya dapat. Jadi bisnis. Bisnis dan rejeki. Yang melimpa. Alhamdulillah gitu. Jadi fokus kita utama adalah. Gimana caranya. May sembuh gitu. Nah terus akhirnya. Nah dulu teh. Ini nyobain ya. Kemasannya mah dulu gak gini. Kemasannya teh. Masih kuno teh. Warna-warni. Hejoh. Warna hijoh. Warna hijoh. Terus teh tidak meyakinkan teh. Ya udah lah. Cobain dah. Sekarang makan bagus ya. Kekinian dah. Terus teh. Tahunya teh kan. Ari Herbamanya. Cina ya. Dari Cina. Karena pas dulu juga. Pernah nyobain. Beli obat di akotek Cina. Bener teh ya. Obat-obat Cina aja. Bener gitu. Tapi kan gak enak gitu. Dan bau teh ya. Kurang lebih lah. Gila merasanya teh. Kayak minum. Ari jamu mah enak. Kayak beras kencur gitu. Gitu-gitu mah enaknya. Pokoknya mah. Bau dan kurang enak lah. Ya. Nah akhirnya dicobain suruh. Coba ini. Citosan sama si kalsium. Tak bener ini. Terus kata pahandritnya. Oh padahal kalau. Dari dulu minum kalsium. Bisa ngejambungan. Oh ngerti permasalahan saya. Pahandritnya. Terus sekarang mah kalau kata. Apa. Crossline-nya sih. Eh bukan apa ya. Maksudnya tim kerjanya bok. Ada paraja. Yaudah lah. Bumai syukur-syukur gak mendekin. Bok lho. Kurang asem ya. Yaudah akhirnya. Dikasilah ini. Cobain citosan. Nah si citosan ini teh. Memang. Apa namanya. Terbuat dari no ni teh. No gambar-gambar kepiting gini ya. Jadi apa sih istilahnya. Mungkin kamu lebih tahu. Iya dari cangkang. Dari cangkang kepiting. Jadi kalau buat teman-teman yang alergi seafood ya. Terus punya mah. Gak akan berpengaruh. Karena bukan dari dagingnya. Tapi dari si ekstraksi cangkangnya. Namanya teh citosan. Kalau teman-teman yang di gerak di farmasi atau ke dokter emang. Tahu sih. Citin citosan teh. Memang dari situ. Memang ada zat citin yang memang bisa bikin. Asam lambung tuh bagus gitu. Kalau ini mah dalam imajinasi kayaknya. Jadi kalau udah mulai sakit lambung. Teh kan ngulipok gitu ya. Di dalam perutnya. Nanti bahasa indonesia. Baiklah ayah. Ada pacatnya. Ada pacatnya. Pergi ada. Dimitra. Ngulipok. Jadi perutnya ngulipok. Terusnya gak enak. Kayak terap-terap gitu ya. Bersendawa. Udah gitu teh. Apa namanya. Buang angin mah. Gak lah. Pasti ya. Kentut-kentut. Bau tidak enak teh kan. Karena si perutnya gas semua. Nah sebenernya dalam imajinasi saya teh. Si citosan ini teh. Seperti vakum cleaner. Jadi. Pas udah diminum teh. Si gas teh. Memang akhirnya jadi kayak agak reda gitu ya. Terus memang jadi si sendawa sama si kentutnya. Jadi lebih-lebih parah lagi gitu. Jadi. Kalau luar teh. Jangan lu masih angin gitu ya. Tapi kalau udah gitu teh. Langsung enak gitu. Cuman pernah pada satu masa. Saya tuh kayak keracunan. Makanan gitu. Jadi. Makan apa sih. Ayam rica-rica apa. Ya. Ya pernah. Cari canawan lah. Pokoknya teh. Terus memang pedes pisannya. Dan saya teh juga bandel sih makan pedes itunya. Dan belum makan. Belum minum citosan sebelum makan. Jadi kan. Kalau saya mah kudu-kudu pisang gitu ya. Sebelum makan teh minum citosan. Jadi. Si menjaga. Si lambung teh ibarat kata mah dikasih selimut gitu. Pinggir-pinggirnya teh. Jadi pas makan teh gak lupa gitu. Si dinding-dinding lambungnya. Nah. Si fungsi citosan kan itu. Jadi. Menjaga gitu. Menjaga si dinding-dinding lambung. Nah. Pada satu masa itu. Saya gak minum ini. Karena gak bawa gitu. Pas lagi makan di luar. Makan lah nekat ya. Biarlah gitu. Sedikit lah. Nanti juga. Kalau sakit ada citosan mikir rata gitu. Taunya parah banget. Pada saat itu. Malam teh. Semalam gak bisa tidur ya. Sampai panas dingin. Terus udah gitu teh. Mau dimuntahin gak bisa. Jadi udah kayak udah ditenggorokan gitu. Mau dimuntahin gak bisa. Itu udah sehari semalam. Saya minum ini satu botol sih. Percaya gak. Sampai habis. Ini kan isinya teh berapa nih? 100. 100 kapsul. Wah. Seolah abisan 100 kapsul. Beneran. Maksudnya tapi gak sampai habis banget sih. Gak mas ya. Tapi. Pada saat parah itu. Itu saya minum sampai 30 kapsul ya. Maksudnya. Satu botol teh kan gak lagi full. Kan udah minum sering. Maksudnya. Jadi nanti. Komah amano. Minum sebotol. Gak. Gak sebotol. Cuman. Karena saya kan orangnya nekat ya. Do not Chinese at home gitu. Jadi udah parah pisan. Terus. Pernah dengar. Juga ada. Waktu itu juga pernah. Bo bilang. Oh pernah sih ada kejadian. Orang minum bonkot. Sampai. Opa overdosis. Tapi udah gitu. Langsung cagir. Itu kan masuk ya. Kedalam pikiran. Jadi. Saya teh nekat. Udah udah. Ini kan udah mulai kayak. Ada reaksi gitu. Itu keluar semua. Siap berapa. Sejam dua jam kemudian. Jadi yang membuat. Si perut aku teh. Begah. Begah. Panas gitu ya. Ternyata memang kayak. Keracunan gitu. Soalnya. Pas. Pas muntah gitu. Keluar semua. Dan memang masih utuh gitu. Jadi kayak. Si Citasan juga. Memang memaksa. Untuk ngeluarin itu. Gitu. Tapi udah gitu. Langsung pelong banget. Alhamdulillah. Nah jadi. Itu sih. Ini kan testimoni yang. Eh bukan ketergantungan. Istilahnya. Jadi kayak. Merasa aman gitu. Ah udah lah. Ada Citasan gitu. Walaupun sekarang udah gak sesering dulu sih. Karena udah jauh-jauh. Sangat jauh. Membaik banget gitu. Iya. Ini kan testimoni yang paling parahnya ya. Tapi sebelum. Sebelum testimoni itu mah. Waktu pas tadi. Ini balik lagi. 2014 ketika akhirnya. Awal ya. Awal minum mah. Kan beli paketnya. Kan beli paketnya buat 2 bulan, 3 bulan. 25 juta tahun. Nah. Belum habis 3 bulan juga. Menurutnya 1,5 bulan tuh udah kerasa enak banget. Iya. Jauh lah. Jauh. Jadi ketergantungan dengan. Apa. Obat-obat yang karmasi yang tadi. Apa namanya. Sama kan kimia lah. Kimia. Ini mah kan. Si kategorinya teh. Kito pharma. Gitu. Ya herbal lah. Gitu. Ada juga izin badan pokoknya dan sebagainya. Amanah. Jadi kan kalau misalkan minum ini mah. Gak akan menimbulkan efek something. Ketergantungan gitu. Cuman memang. Penyembuhannya itu. Butuh waktu. Harus rajin. Jadi awal-awal beli ini. Waktu dulu. Awal-awal kepahantri beli teh. Saya mah rajin pisang. Minum ini teh. Jadi. Sesuai gitu. Sesuai. Apa. Dosis dan cara penggunaan ya. Sebelum minum. Terus dua. Kali. Tiga. Pagi siang malu lah ya. Kayak. Minum obat biasa. Sebelum makan gitu. Jadi udah enak. Cuman. Karena udah enak teh ya. Jadi. Lama-lama teh jadi lepas. Lama-lama juga jadi. Kayak sebelum tidur doang gitu. Minum ini teh gitu. Sebelumnya mah bener-bener. Sebelum makan teh. Minum ini. Karena. Ya pengen sembuh ya. Gimana juga kan. Gak mau teh. Males gitu. Harus. Ke UGD segala macem. Kenapa coba teh. Kalo sakit lambung. Harus ke UGD. Karena udah gak mempakai. Minum. Alumi. Inpepsa. 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 Politsilen. Apa. Nemit lah gitu. Segala macem. Suspensi itu. Udah. Minum itu. Sampai kayak overdosis ya. Minum berapa sendok. Tetap aja sakit gitu. Jadi akhirnya. Ke UGD itu. Paling sering lah. Zaman kuliah lah. Kalau gak salah nih. Udah sering ke Santo Yusuf. Udah hafal si suster jaganya juga. Parah. Jadi. Sampai kenapa lagi. Atuh bu. Ucana gitu ya. Ke ibu saya. Zaman dulu. Disuntik aja. Udah. Udah enak. Pulang. Terus. Tapi kalau misalkan. Gak parah-parah banget sih. Gak disuntik. Cuman udah dikasihnya teh. Kayak. Obat-obat yang nahan nyeri. Sebenernya kayak semacam. Braxidin. Kayak gitu kan juga. Etamada bukan obat lambung ya. Memang buat nahan nyerinya aja gitu. Sampai. Sampai akhirnya. Saya teh udah minta resep. Buat Braxidin gitu. Minta lah gitu. Terusnya Braxidin. Kalau udah sakit. Jadi gak perlu ke UGD. Nah itu kan. Jadi. Sampai separah itu. Dalam pemikiran saya. Sebagai topi Sisma. Ini Mei yang sudah bertahun-tahun. Sakit mah. Dan parah. Bisa sembuh. Dalam waktu satu setengah bulan. Itu bener-bener. Apa ya. Perubahannya itu signifikan. Bisa lah ya. Karena sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Kamu sedikit sekali. Dalam waktu satu setengah bulan. Dengan minum citosan sama kalsium. Itu beda banget gitu. Nah dari situ. Berarti ini produk bagus gitu. Bukan sekedar jualan kecaplah. Si paham dirinya gitu. Kan. Pastilah kalau jualan kecap. Sisma pasti nomor satu semua juga. Tapi terbukti bahwa. Ini memang bentar nomor satu. Yang. Kita kerasain gitu. Kita kerasa banget. Nah. Dari situ kan pemikiran saya. Berarti ini produk bagus. Harusnya mudah dijual. Dan. Sudah lah. Gue coba jual juga lah. Diluar si Mei kan. Dan berbekal. Berbekal. Berbekal kesaksiannya Mei. Makanya pelanggan-pelanggan saya pertama TNC itu. Orang-orang yang sakit mah. Si Dennis. Ada teman kuliah. Itu juga punya masalah yang sama dengan Mei. Tapi bukan mah. Dia mah pegerd deh. Ya pokoknya sama dengan masalah lambung lah. Sembuh juga. Citosan, zinc sama Hikalsium. Pokoknya. Awal-awal konsumen saya di TNC itu. Yang sakit mah aja. Pemahaman saya tuh pokoknya jualan sakit mah aja. Dan. Saya tuh gak mengerti bahwa ini tuh. Apa. Ngebangun jaringan. MLM. Ngebangun komunitas. Kepas. Kemudian ada pola-polanya. Ada. Ada public speaking. Ada training. Ada segala macem. Yang ternyata. Dunia yang. Buat saya. Dunia yang menyenangkan gitu. Dunia yang baru lagi lah ya. Dunia yang baru dan dunia yang menyenangkan. Dunia entrepreneurship yang. Different level lah. Apa. Pertama. Beda cara. Beda. Ya beda banget sama Maici. Mungkin ya kan. Lalu juga suka cerita kan. Kalau di TNC itu gini-gini. Awalnya juga sebenernya jadi bingung juga sih. Saya kok dia jadi aktif juga di TNC gitu. Padahal masih punya Maici lah. Walaupun pada saat itu juga kita udah gak terlalu hewir banget lah. Gak terlalu riwuk gitu. Setiap hari segala macem. Udah kayak. Kan waktu itu udah jalan. Empat tahun. Udah jalan enam tahun lah. Enggak. Empat tahun, empat tahun. Ke 2014. Udah jalan empat tahun, lima tahun si Maici nya. Jadi kurang lebih gak terlalu kayak awal-awal ngebangun gitu. Jadi dia ada waktu luang untuk si ngerjain si TNC itu. Tapi juga memang awalnya aneh sih ya. Tiba-tiba jadi kayak serius lah gitu. Pas akhirnya baru tau juga ternyata ada si cuannya gitu kan. Kembali lagi. Kembali lagi kan. Kepada Menteri Keuangan rumah tangga. Nah gitu. Nah jadi balik lagi Ma. Awalnya disitu Mai sembuh. Pemikiran saya sederhana. Logika bisnis. Berarti. Orang-orang yang sakit ma. Itu gampang untuk. Saya yakinkan. Karena berbekal testimonime yang sakit ma nya udah parah. Nah awalnya cuma jualan itu doang. Di awal produk. Karena pemahaman saya. Udah itu doang. Ada produk bagus dijual. Beres gitu. Nah. Dan gak kerasa ya. Dalam waktu satu bulan dua bulan. Eh. Kenapa bonus gue itu 3 juta. Kenapa bonus gue itu 4 juta. Ya sekitar segitulah. Dua sampai empat juta di awal. Padahal saya tadi cuma ngomong kesaktian doang. Dan saya ngerasa. Itu tadi belum ngebangun bisnis gitu. Kan dalam bayangan saya. Ngebangun bisnis itu kan kayak Ma Ichi gitu. Ada pabrik. Ada branding. Ada apalagi kreativitas yang harus di. Wah ada karyawan gitu kan. Ini mah murni. Gue tadi cuma ngomong doang dibayar 3 juta, 4 juta anjir. Berarti kan Edan. Apalagi kalau saya membuat si TNC ini. Apa. Bisnis TNC ini sama seperti saya ngebangun Ma Ichi. Maksudnya brandingnya harus seperti apa. Terus titik distribusinya. Tidak lah. Strategi bisnisnya di Edanin. Karena. Apa. Perasaan kok saya cuma cuap-cuap lang 3 juta, 4 juta. Nah dari situ baru saya ngobrol sama Pak Hendri. Pak ini teh. Dari mana 3 juta, 4 juta ini dari mana. Terus dia bilang ya sesimpel kamu. Kalau ada omset penjualan. Ini apa. Marginnya kurang lebih 15 sampai 30 persen. Nah buat teman-teman biar paham juga ya. Jadi kalau kita jualan doang juga. Sebetulnya TNC ini bisa ngasih 15 persen. Jadi gak perlu kayak. Apa namanya istilahnya. Kepertemuan apalah gitu ya. Kalau misalkan yang cuma seneng dagang. Ya yang gak suka nih gitu. Yang gak suka kumpul-kumpul lah gitu. Ibaratnya. Kan ada juga ya. Ada juga yang seperti itu kan. Jadi apa namanya. Fleksibel gitu bisnisnya. Kayak gitu. Terus. Ini mau ralat dulu nih. Dia bilang kabarin teh. Eh barusan. Apa. Sakit lambungnya sering-sering kabung. Iya sih maksudnya. Karena kan bandel. Sebenarnya mah orang kalau sakit lambung mah. Menjaga makan. Terus. Teratur mah pasti baik-baik aja lambungnya. Ini kan berhubung banyak gitu kan. Maici kan. Sayang kalau gak dimakan. Maksudnya saya suka pedas lah gitu. Jadi. Nekat gitu. Kalau ada makanan pedas teh. Jadi. Aluang. Terus suka kayak jajanan-jajanan. Jajanan jangkut-jangkut gitu. Suka gitu. Jadi sebenarnya bukan. Bukan salah lambung aku dari lahir gitu. Ayol lambungnya apa-apa aja. Gak ya hidupnya ya. Ya. Senang makan. Jadi buat temen-temen yang makanannya teh kurang sehat gitu. Mungkin bisa lah. Dibantu dengan herbal diet. Nah gitu. Ditambal gitu. Halo. Si kesehatannya teh ya. Nah. Terus. Balik lagi ke. Ya ini kan pembahasannya agak panjang nih ya. Soal chronologis. Kenapa akhirnya aktif DTS dan bener-bener. Ya saya. Bisa dibilang sekarang ini. Bisa dibilang. Bukan. Bukan lagi. Apa ya. Nyoba-nyoba gitu. Udah bener-bener serius banget. Udah get into deep gitu. Udah lima tahun. Udah lima tahun. Cuman ya memang. Dari yang tadi jualan balik lagi saya dapet 3 juta 4 juta. Nah saya pengen. Saya nanya sama Pak Handri. Berarti ini potensinya bisa. Bisa. Bisa 40 juta sampai 100 juta. Oh bisa. Dan pada saat itu level Pak Handri juga sudah di angka itu. Sudah di angka 100 jutaan lah. Terus. Saya bilang. Berarti Pak. Saya nanya gitu. Pak Handri berarti 100 juta. Pengasih yang Pak Handri 100 juta. Berarti penjualannya berapa. Berarti lu ngejual teh. Ke orang-orang seperti saya sama Mei yang sakit mas. Itu berarti berapa pelanggan gitu. Berarti kan ribuan pelanggan tuh. Saya pikir teh. Oh enggak Bob. Kata dia. Bisa jalan begitu. Lu punya database sampai ribuan pelanggan. Akhirnya bisa. Omsetnya gede. Dan akhirnya lu dapet margin 15 sampai 30 persen. Dari si omset itu. Tapi sebenarnya ada cara. Ada cara yang lain. Kata dia bangun jaringan. Jadi. Supaya teman-teman paham konsep MLM itu seperti apa gitu ya. Dalam bahasa yang lebih sederhana. Pak Handri bilang. Gua bisa dapat 40 sampai 100 juta. Karena ada orang-orang seperti saya. Dalam jumlah banyak. Oh. Disitu saya baru nangkep. Jadi gini. Pak Handri itu sebenarnya. Dan saya sekarang. Itu jualannya sebenarnya per bulan itu enggak. Gak gede. Ya. Cuman sampai 20-30 juta lah. Per diri sendiri. Per diri sendiri. 20 sampai 30 juta tuh. Berarti sehari sejuta. Nah. Tapi kan itu. Karena sudah ngebangun 5 tahun. Pelanggannya banyak. Ya. Jadi 30 juta tuh. Hal yang. Mudah untuk diraih. Kalau baru mulai memang enggak. Baru mulai mungkin sekitar. Ya. Namanya baru mulai mungkin. Ya. 5 juta kali. 10 juta. Si omset. Orang-orang yang menjalankan GST gitu ya. Nah. Saya punya omset 20 juta atau 30 juta. Pada jaman itu. Dan sekarang yang saya alamin. Tapi saya punya 100 orang yang sama seperti saya. Nah. Paham gak tuh. Misalkan gini. Saya punya omset 20 juta. Saya punya 100 orang yang bisa jualan 20 juta juga. Berarti omsetnya 220 juta dong. Duplikasi. Eh. Enggak. 2 miliar dong. Nah. Kurang lebih gitu. Makanya kenapa Pak Handri bisa. Dan leader Dirtians itu. Bisa sampai. Punya kehidupan yang oke lah ya. Maksudnya luxury car. Luxury car. Jadi. Eh. Ya kehidupan yang mewah lah ya. Di atas rata-rata. Ya karena memang. Mereka punya. Punya apa. Punya agen. Punya reseller. Bahasa jaman sekarang. Punya reseller yang bisa menjual. Ya sebenernya average nya cuma 10 sampai 20 juta. Atau maksimum di 30 juta. Tapi kali berapa orang. Nah disitulah akhirnya. Pak Handri bilang. Lu carilah orang-orang yang bisa. Punya kemampuan sama seperti lu. Atau lu mengajarkan orang-orang yang gak bisa punya kemampuan itu. Diajarin jadi. Jadi bisa. Si kapabilitasnya. Si kapasitasnya yang tadinya misalkan. Dia tuh gak bisa jualan. Saya. Coaching. Ada pertemuannya. Ada trendingnya. Akhirnya. Mereka bisa jualan. Mereka bisa. Apa. Mempengaruhi orang. Mereka bisa meyakinkan orang gitu sih. Pak jadi pertemuan-pertemuan teeta. Betul. Jadi seperti. Coaching klinik. Coaching klinik. Sebenarnya. Bagaimana caranya. Istilahnya. Menjual. Gitu ya. Menjual si produk. Kayak. Oh temen kamu coba tuh. Bangun hubungan. Misalkan temen kamu kayak. Ayan gering gitu. Atau orang tuanan gering. Betul. Jadi kita bisa. Kasih tahu. Misalkan kasih info. Si buat si obat ya. Tapi si suplemen yang. Suplemen. Cocok apa. Berarti si pertemuan juga. Selain si coaching kliniknya. Produk knowledge. Betul. Jadi. Apa. Kalau orang-orang yang mungkin. Pebisnis seperti saya. Apa ya. Ketika masuk kesini. Udah ngerti. Udah nge-tune lah. Ibaratnya udah. Oh. Jualan. Sesimple jualan. Gue punya database. Udah. Lebih enak dipikir-pikirnya. Iya. Maksudnya. Ini. Kita bisnis maici. Itu awal-awal. Kan blank pisang. Eh. Maksudnya. 5 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. Kalau waktu jaman dulu. Mas suka ada wawancara-wawancaranya. Gimana. Eh. Pak Dimas. Atau. Pak Bogi. Bagaimana visi anda. 5 tahun ke depan. Maici. 10 tahun ke depan kan. Rada. Gimana gitu. Baru juga mulai gitu. Baru juga 2 bulan jalan. Udah ditanya. 5 tahun. 10 tahun ke depan. Visinya ku mahal gitu ya. Sedangkan. Di. Si TNC dipikir-pikir. Udah ada yang mengajari. Betul. Jualan gimana. Kita memboro-boro dulu. Siapa yang mau ngajarin kan. Terus udah ada product knowledge. Jadi. Si A. Sakitnya apa. Ini. Pakainya ini. Ini kan kita mah. Dulu juga untuk. Membentuk satu produk juga kan. Maksudnya research-nya. Research and development-nya. Juga lumayan. Betul. Misalkan kita waktu itu. Memutuskan jualan basreng gitu. Memutuskan. Jualan ini ya. Memang sih. Lebih. Apa sih. Kasahnya T. Asal receh gitu. Apa sih jualan basreng doang gitu. Tapi udah tetep aja kan. Itu kan modal kita yang kita. Golangin gitu. Golangin T. Yang kita suntik gitu kan. Modalnya T. Golang. Yang kita suntik. Untuk. Kita bikin produk sendiri. Ya kan. Pasti dipikirin ya. Maksudnya. Ini BEP-nya kapan. Penjualannya harus gimana. Supaya ada. Si titik profitnya bisa lebih cepet. Hari ini mah. Gak ada. Tekudu gigi tuh hari ini. Tekudu gak golangin duit gitu. Istilahnya. Nah itu yang akhirnya saya jatuh cinta sama Tien. Jadi ada beberapa part. Ada beberapa bagian yang saya gak harus pikirin. Pertama soal produk saya udah gak pikirin. Branding saya udah gak perlu pikirin. Karena brand Tien sebagai produk suplemen yang bagus. Sudah banyak gitu. Aktivasinya. Baik dari distributor yang lain. Atau dari si perusahaannya itu sendiri. Misalkan dia bikin eventnya. Apa. Annual gitu ya. Di Indonesia. Di Amerika. Di Eropa. Nah itu kan. Ketika dia bikin aktifasi di luar negeri juga kan. Sebenarnya. Kan jadi teknis global. Udah global. Membuka pasar di luar tuh mudah. Misalkan saya punya temen nih. Misalkan di Eropa gitu. Ya stok di TNT Eropa ya ada. Gitu. Sesimpel itu sih. Jadi kita udah gak perlu mikirin hal-hal yang. Gak gaji karyawan. Gaji karyawan. Gaji karyawan. Stok barang. Gak securahnya. Operasional. Branding. Conteks supplier gitu kan. Itu tuh udah dipikirin sama TNS. Lepas kita adalah cuman membangun jaringan distribusi. Gitu. Pertanyaannya nih paboknya. Dengan bisnis yang. Misalnya kita mah ada perbandingan ya. Maksudnya ngerjain mainci sama ngerjain TNS. Sebenarnya. In general. Lebih mudah TNS. Karena benar yang tadi poin-poin yang pabok bilang. Pertanyaan. Apa. Produk udah ada. Dekunduh mikirannya. Kemasan. Mikirin kemasan. Kan. Desain dan sebagainya. Terus. Bahannya teku di Nukumaha. Teya. Research pasar. Kemasan kekinian teku maha. Istilahnya bisa kita eliminasi semuanya ya. Jadi kita fokusnya hanya benar. Jualan. Product knowledge. Sama jualan tadi. Iya. Distribusi jualan. Nah tapi kenapa nih. Ketika. Orang teh mendengar gitu ya. Bahwa si Tians teh MLM gitu. Langsung jiganupanestiris gitu orang-orang teh. Dengan. Dengan apa namanya. Reputasi MLM di Indo ya khususnya ya. Kayaknya teh. Namanya alergi gitulah. Wah maksudnya. Gak usah. Ini mah bukan. Bukan saya. Apa namanya. Presumsi ya. Karena memang udah. Udah kejadian gitu. Di beberapa. Lingkuaran. Lingkuaran dekat kita gitu. Temen-temen. Atau misalkan. Kenalan. Pasti. Eh kenapa kok jadi jalanin. MLM langsung curang gitu. Tak sih. Bukannya. Wah jalanin MLM ya gak gitu. Tapi. Kenapa sih kok jadi MLM gitu. Jadi. Kayak. Apa sih gitu. Si skeptical mind gitu. Temen-temen. Dan. Akhirnya jadi istilahnya. Naun sih gitu. Seperti noktah gitu MLM. Kita coba. Gimana nih. Pak Bob ilumnya. Ya balik lagi. Sebetulnya. Knowledge is power. Bahkan. Knowledge bukan sekedar power. Knowledge itu. Pengetahuan itu. Bukan sekedar kekuatan. Tapi pengetahuan itu. Yang membuat kita. Bisa. Bisa mendapatkan. Hal yang lebih kan. Itu mah pasti. Semua orang juga setuju lah ya. Nah. Permasalahannya adalah. Orang-orang yang stereotypennya negatif. Itu pengetahuannya kurang tepat. Pengetahuan tentang MLM itu sendiri. Betul memang MLM itu. Ada yang bodong. Ada yang. Maksudnya. Fraud. Fraud ada. Ada. Tapi kan bukan MLM aja. Toh kita. Saya nih. Di Maici. Di bisnis kerimpik. Ada ga yang front banyak. Kita ditipu berapa kali. Ya. Supplier. Ngaco. Kongkalingkong dengan apa. Terus. Distributor. Banyak gitu. Jadi. Penipuan. Itu tuh. Bukan di MLM aja. Yang namanya bisnisnya kan. Pastilah. Pastilah. Tidak ada. Gimana oknum gitu. Jadi. Orang tuh balik lagi. Orang tuh fokusnya sama yang negatifnya. Padahal. Itu kan yang negatif. Ada penipuannya. Padahal di bisnis lain. Atau di industri lain. Ataupun di kerjaan lain. Penipuan bakal tetap terjadi. Apapun. Karena kan. Balik lagi ke oknum. Itu mah. Contoh misalkan kayak. Oh Islam lah teroris. Misalkan nih. Itu kan oknum. Emang misalkan agama teroris kan. Gak. Gak bisa. Gak bisa langsung. Generalisasi. Gak bisa gitu. Padahal kan Islam kan. Agama. Ramatan di alami. Kenapa jadi agama teroris. Karena stereotip yang dilekarkan. Gitu. Karena fokusnya ke negatif. Sama dengan MLM. MLM penipuan. MLM tebalin. MLM nguntungin yang di atas. Dan sebagainya ya. Ya. Serotip-serotip yang negatif. Padahal. Di sisi lain. Ada yang positifnya. Yang itu. Gak. 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 gimana sih sistem jenjangnya sampai akhirnya kita bisa dapet bonus, apakah uang yang kita dapetnya memang hak kita, memang halal atau apakah hasil dari tipe-tipe orang lain kita juga cukup kritis ya waktu itu ya dan banyak diskusi juga sama Pak Handri pada akhirnya karena kan bicara bisnis ataupun ya kalau perlu bisa aja kerjaan juga sebenarnya kan yang paling penting itu reputasi jadi karena reputasi itu yang paling mahal, maksudnya ases kepercayaan, investasi yang paling mahal adalah trust kalau misalkan saya nipu-nipu di MLMTN selama lima tahun ini, my issue juga bisa hancur gitu makanya kan harus diteliti di telah lebih dalam, walaupun saya jalani learning by doing saya bukan orang yang apa namanya kalau mengerjai sesuatu itu tuh mikir gelap gitu enggak, sembari action, sembari belajar dan sembari terus menggali informasi lebih dalam, dalam perjalanan sebulan dua bulan juga sudah cukup bahwa ini bisnis luar biasa gitu sebelum sampai ke duitnya saya melihat leader-leader papan atas di TNC ini kan peduli banget dengan sertifikasi syariah nah kita kan ngurusin sampai ke dewan syariah nasional, DSN MUI itu berkala setiap setahun sekali itu di cek ini prinsip syariahnya dilanggar atau enggak, itu kan nggak mungkin lah MUI, DSN MUI itu memberikan sertifikasi syariah ke TNC, ya ada beberapa MLM yang lain salah satunya TNC, itu segampang itu aja gitu nggak nggak, main juga susah, main juga susah dapat sertifikasi halal produk itu deh, ini apalagi sistem bisnis, dan itu diawasin terus gitu bahkan waktu pas kita dapat sertifikasi syariah pertama kalinya juga kan langsung sama Kiai Haji Maruf Amin, waktu beliau masih MUI ya, masih ketua MUI, sekarang kan wakil presiden nih ya maksudnya tokoh-tokoh penting nasional juga untuk TNC, Alhamdulillah legalisasinya juga oke gitu, itu kan udah menenangkan dari sisi legalitas perusahaan, dari pemerintahan, kemudian dari sisi agama karena kita kan muslim nih, dan walaupun teman-teman ngejalanin MLM atau bisnis, dan teman-teman bukan muslim nih, tetep aja harus ngecek legalitas muslim karena kan bagaimanapun mayoritas agama muslim, jadi paksa-pasar teman-teman juga tetep orang muslim gitu, kalau saya sih sama mereka, kebetulan saya orang muslim juga harus sesuai dengan prinsip syariah, plus memang paksa-pasar juga orang muslim jadi, itu benar-benar dipikirin dan diteliti baik-baik gitu, dan ternyata semuanya beres, makanya saya langsung tancap gas karena mengetahui hal itu jadi sebenarnya buat yang udah stereotype negatif dulu, mungkin ada baiknya di gali dulu informasi tabayun, jadi sekarang ada informasi kan murah banget ya, kuatalah googling gitu, tinggal kita cari tahu jadi jangan dulu ngomong aneh-aneh, jangan dulu ngetik aneh-aneh sebelum kita mendapatkan informasi yang akurat gitu, karena kalau misalkan gak kayak gitu ya malu ditanggung sendiri kan jaman sekarang mah gampang pisan lapor-lapor segala macem, kalau udah salah ngomong, salah nulis, ya kuduh hati-hati oge-nya kalau misalkan sampai ngomong, MLM TNC mah penipu, pencuri, lalalala, misalkannya kade, kayak dikasih sekena sama TNC gitu, jadi segala juga harus well informed lah gitu ya tapi TNC ini kan kurang lebih di Indonesia ini udah 18, eh 19 tahun ya, 19 tahun, history 19 tahun itu kan panjang dan melibatkan bukan ribuan orang lagi, tapi jutaan orang, jutaan konsumen, jutaan pelanggan, jutaan agen bahkan dan ada yang berhenti, ada yang enggak, ada yang masih eksis, ada yang masih terus setia, loyal seperti Pak Handri dan saya gitu walaupun saya emang baru lima tahun, kan cuma kurang lebih udah belasan tahun di TNC, dengan perjalanan sepanjang itu mungkin bisa saja ada track record yang enggak bagus, tapi bukan TNC menurut saya, tadi lagi ke open, contoh gini supaya teman-teman lebih paham sudut pandangnya, sebut saja misalkan ITB atau UMPAD gitu ya ITB atau UMPAD itu kan lembaga yang bagus sebagai sebuah, Bonafit sebagai sebuah institusi pendidikan tapi ada enggak mahasiswa yang goblok di sana? ada, tapi kan bukan ITBnya yang disalahin, tapi mahasiswanya yang goblok dalam artian oh itu teman gua tuh kuliah di ITB, enggak lulus tuh, malah jadi anak yang enggak bener tuh, kan yang disalahin bukan ITBnya orang itu enggak mengikuti kurikulum di ITB sama empatnya, kan si institusinya enggak bisa disalahin dia ngikutin enggak kurikulumnya, dia masuk ke kuliahnya enggak ikutin apa kata dosennya enggak? tugas-tugasnya dikerjain enggak waktu ujian dia mabal atau enggak kan sama? sama juga dengan Tians, itu ada teman gua tuh di Tians gagal bahkan malah jadi ngutang, rugi dan sebagainya dia ngikutin kurikulumnya enggak? gitu, nah saya selama lima tahun ini saya ngikutin kurikulumnya maksudnya harus begini, harus begini, oh ngebangun tuh begini, terus ketika approaching ke orang tuh enggak boleh maksa dan sebagainya itu benar-benar saya terapin gitu dan memang buat orang-orang kayak gitu, misalkan buat teman-teman nih yang misalkan mau gabung MLM gitu ya apapun MLM-nya mungkin ada baiknya juga ngecek dulu riwayat si orang yang ngajakin maksudnya ya apakah itu teman, apakah itu keluarga, terus lihat rek rekord mereka apakah mereka memang dari dulunya tukang nguntah, misalkan nggak pernah ngebayar balik ya ngapain gabung sama orang yang kayak gitu, jadi mungkin ada baiknya yang mau gabung ataupun yang ditawarin tuh lebih hati-hati lah, melihat juga reputasi orang yang menawarkan dan ini nggak berlaku hanya MLM aja, di semua bisnis juga seperti itu kan apalagi sekarang juga banyak ya kayak misalkan, eh ini gue punya barang lo bantuin jual gini-gini cari tau dulu gitu tuh barang naon gitu kan orangnya gimana orangnya kayak gimana jadi itu pinter-pinter kita juga untuk menilai gitu sih orangnya, apakah benar apa enggak terus kalau misalkan memang sudah terdengar atau kayaknya kok kayak gabungin banget misalkan tenang pak, bapak misalkan menjadi member gitu nya bayar 20 juta bulan depan balik return nya 20% bisnis macam naon gitu kan harus lebih pinter lah, jadi jangan terpujuk uang cepet gitu kan there's no such thing as easy money gitu jadi aku udah hati-hati lah ya nah terus ada pertanyaan gini nih dari temen-temen sekolah juga nah ternyata ternyata sih nah itu si boh nanya dia melew sih gitu ya tadi ko udah ngejelasin kenapa emang terus manih ku mahan tuh cina sikap mana gitu jadi kita fokus gitu ya emak ici nanya jadi asa tiansuai gitu ya nah dari pertanyaan itu kan aku jadi apa namanya melihat juga apakah benar berarti sepaktor jangka bukan gitu ya berarti begitu serius ya sampai akhirnya ada kabar begitu ke aku gitu ya dia ke saya gitu jadi saya jawab aja dah kalo emang istilahnya porsi kita hampir bisa dibilang 50-50 lah ya dengan Bob fokus tians juga jadi gak berarti emang ici nya ditinggalin tapi tetep sih memang saya juga yang pegang juga sih emang ici nah dengan pertanyaan gitu juga buat temen-temen di luar sana yang menjadi pasangan ya gitu bahwa sih pasangan kita mengerjakan MLM mungkin ada baiknya juga kita juga sering bertanya lah dalam artian peduli gitu ya jadi pas misalkan Bob mau pertemuan pertemuan itu kayak gimana sih gitu namanya te OP ya kalo di ngomong apa sih ya OP sikatannya te apa opportunity preview opportunity preview te maksudnya kayak gimana berhubung saya juga memang orang kepo ya jadi pas dia pertemuan-pertemuan awal-awal sih aku juga gak begitu gak begitu peduli karena baru angot-angotnya gitu ya seminggu dua minggu sebulan gitu kayaknya ini memang sih Bob bakal narusin gitu walaupun sebenernya dalam hati nurani ya pasti nurusin lah jadi emang kalo udah sekali mulai pasti mulairin ya kalo Bob mah jadi pas akhirnya bulan kedua bulan ketiga kok gak salah ya ya te kepo gitu dan awalnya mah nanya-nanya gimana sih memang pertemuan te ngapain terus si OP ini te jadi memang akhirnya te kalo gambaran besar Bob mah ngejelasin produk terus kayak company profilnya gitu sih tiens terus ada kayak kesaksian yang sembuh jadi kayak kamu lah kata Bob te gitu yang sembuh dari apa sakit lambung si peredaknya iya pake peredaknya kurang lebih kayak gitu kata si Bob te nya terus akhirnya banyak ngobrol akhirnya saya kepo datar lah ke si pertemuan te nya gitu terus akhirnya ya memang oh gitu pertemuan te tidak semencurigakan yang selama ini ada di pikiran gitu ya bukan pertemuan cold-cold gimana gitu ya memang pertemuan pertemuan bisnis aja gitu nah disitu akhirnya kalau dari saya pribadi sih saya jadi terbuka dan lebih bersyukur karena ada satu momen disini gitu Bob tuh waktu itu maju ke depan ya sebagai kesaksian apa sebagai naik peringkat apalah lupa dia tuh satu panggung sama ada si bapak bapak siapa lupa namanya bapak ex bapak ex terus dia tuh si bapak ex ngomong gini saya peringkat saya bintang 6 gitu apa bintang 5 lupa saya apalah terbang saya tukang galon gitu tukang angkat galon gitu disitu saya mulai kayak mah jelek banget gitu ya ya Allah apa namanya waktu itu maici memang lagi drop ya dan saya juga maksudnya namanya orang lagi drop ya kayaknya gimana gitu ya padahal mah banyak pisang yang bisa kita syukur nah pada saat si bapak Anu sebagai tukang angkat galon itu itu membuka membuka persyati saya banget gitu bahwasanya ternyata segimanapun kita drop teh suka lebih ada aja gitu orang yang lebih malang teh gitu jadi disitu saya juga belajar gitu dengan berbagai latar belakang manusia gitu ya di pertemuan itu teh bahwa saya teh beruntung pisang gitu walaupun maici lagi drop juga ada ada yang lebih bawah lagi gitu jadi ya apa sih yang gak bisa kita syukurin gitu nah disitu saya mulai akhirnya apa namanya melihat sisi positif di pertemuan itu teh adalah untuk membangun sikap ya pertama ma terus jadi Bob juga disitu karena maici drop kan ya kita berdua sama-sama maici ya jadi kayak lesu bareng teh gini ya gimana ya mas awasnya itu astagfirullahaladzim jadi dropnya tuh bukan karena omset apa gimana tapi biasalah front tehnya nyata gitu jadi nyerah hati gitu dengan orang kepercayaan maksudnya menit tega gitu ya nah gitu maksudnya nah ini bukti bahwa penipuan bukan terjadi di MLM aja ya malah di maici ya dropnya tuh bukan maksudnya dari omset mana naik turun ya namanya juga orang jualan masa mau naik terus ya jadi naik turun mah udah biasa udah berapa tahun berlalu cuman dropnya teh karena itu si penipuan dari orang terdekat percayaan jadi kok kayaknya ini menit tega pisahnya si etate padahal bahulatnya gini-gini gitu gitu lah nah disitu akhirnya kita teh jadi terbuka bahwa manusia teh gak semuanya kayak dia gitu gak semuanya kayak si orang yang jahat itu gitu banyak juga yang lagi berjuang lah di luar sana itu sih sebenernya menyadarkannya disitu jadi menyikapinya teh segala tehnya positifnya gitu ya terus dan memang si auranya teh semangat teh gitu di si pertemuan teh bawa bangun-bangun ngebangun bisnis barengan gitu nah disitu saya juga jadi kayak langsung 100% mendukung Bob gitu di TNC jadi memang sebagai pasangan gitu atau orang terdekat kalau ngeliat ada pasangan kita teh lagi terjun ke apa teh ya peduli lah gitu ya bertanya setidaknya walaupun gak harus langsung ikut ke pertemuan juga kalau misalkan memang gak mau apa ya jangan dimaksakan diri tapi at least kita teh bertanya dan care gitu terus ngapain aja sih misalkan gini-gini karena tak kenal sama kata sayang ya jadi kalau kita gak tau, Bob saya gak tau, Bob ngapain aja di TNC ya mana saya mau dukung atau gak tau apa-apa gitu kayak gitu sih iya, gak kenal sama kata sayang, tak sayang sama kata join jadi join-join kan karena dengarti kan nyinyir ya, nyinyir mulu ya gak tau sih ya teman-teman pernah di pernah diajakin MLM sama yang lain gimana caranya karena kalau professional MLM atau professional networker itu cara ngundangnya, cara presentasinya itu dengan cara yang benar contoh gini mungkin teman-teman bete pernah datang ke pertemuan karena di omonginnya biasanya nih ya yang jadi masalah tuh gini karena stereotype-nya udah negatif si MLM si orang yang ngundangnya tuh udah gak benar secara mentalnya gitu jadi dia ngundang ini pertemuan apa udah lah pokoknya makan-makan yang paling marah tuh makan-makan ini ada makan-makan, ada ulang tahun datang aja, ramai dah, orang-orang pas datang kesana ternyata pertemuan MLM nah itu yang jadi bikin bete nah, tapi kan bukan MLMnya yang salah, orang ini dan orang ini kan cara ngundang begitu ya udah gak tepat kalau saya dari sejak awal join sampe sekarang kalau ngajakin orang ke pertemuan saya selalu bilang bahwa ini pertemuan bisnis bahkan ketika dia nanya, bisnis apa? bisnis tiens MLM ya? iya ya memang gitu ngapain disebut-sebutin gitu terus kalau dia, ah gak asing gak asing ya maksudnya case close banget jadi gak perlu rewo-rewo oh iya tulah gak mau terdatangan kalau saya ngasih memang, oh iya udah langsung tutupnya gitu jadi gak buang-buang waktu betul ya itu sih yang saya bangun selama ini begitu makanya buat apa tetap hubungan baik sama temen-temen sekolah, temen-temen bisnis yang memang mereka tau saya di TNS terus saya nawarin mereka yang gak mau ya tetap hubungan baik karena dari awal ngajakinnya bener terus ketika mereka menolak mereka gak mau ya kita menghargai pendapat dia dan dia juga menghargai pendapat saya karena dari awal udah bener gitu tapi memang maksudnya temen-temen sekolah kita baik-baik sih semuanya gak ada yang nyinyir apa gimana kayak ah udah lo itu mah memang bisnis-bisnis urusan ting gue gitu ya bahkan ada yang join, ada yang beli produk ada yang jadi pelanggan beli produk gitu walaupun mereka gak join bisnis dan kita juga gak maksa gitu maka pilihannya masih semua orang harus jadi entrepreneur gak gitu cuman ya kan pada akhirnya ketika si lingkarannya meluas orang-orang yang negatifnya itu sebenernya bukan dari temen-temen dekat ketika udah meluas kan jadi kayak contoh misalkan follower orang maksudnya orang-orang yang tau saya jadi jalan MLM padahal kan gak terlalu kenal gitu ya gak kenal malah gak kenal malah tapi komentarnya itu gak bagus beda sama temen-temen kita mah mereka tau dan bahkan dukung-dukung aja support-support aja nah ini orang-orang yang ya dibilang temen juga dan gak tau juga tapi mereka tau seperti kerjaan saya di maici terus kenapa kok jalanin Tien sebenernya aku mau orang oke ya cuman ini saya pengen ngasih tau bahwa ya inilah sebenernya begini gitu temen-temen baiknya memang seharusnya masih gak negatif karena ya saya dari sejak awal juga gak pernah maksa-maksa orang join maksa-maksa orang beli terus selama ini saya ngebangun juga gak pusing gitu sebenernya dengan orang yang wah jadi begini jadi begitu ini jadi jalan yang malam ya jalan aja terus dan itu yang saya selalu apa ya selalu coba bangun itu ya balik lagi tadi reputasi dan bukti kalau sudah terbukti maka ya satu bukti bisa menungkam semua ribuan orang kosong buktinya gimana? belum pernah diajak nih keluar media dia mulu yang berangkat tahun depan ya ya tahun depan dapet reward segala macem teh seorangan gue beli yang udah gratisannya buat satu orang kita makan anak gratisan insyaallah tahun depan soalnya kan kalau dari Tianshi itu gratisannya bener-bener gratisan jadi dapet reward kayak kemarin dia ke Australia tiket pulang-pegi, penginapan, makan, visa bahkan pas visa juga diurusin ya tau beres cuman pasforma ya gak modal sendirilah bikin paspor segala macem jadi ya udah enak terus pak kata Bob teh udah nanti mah kalau keluar-keluar negeri mah udah aja nunggu reward PS gak bisa jadi masuk tuh ke alam buah sadar jadi tiap liburan teh nanti aja nunggu reward PS ya tahun depan mah insyaallah mulai bisa berdua mudah-mudahan ya doakan ikut gabung sebenernya jalan-jalan oke jadi ya kenapa saya yang dapetnya sendiri kok gak berdua ya karena ini kan baru awal 5 tahun gitu ya dalam waktu 5 tahun itu memang Australia, China, Thailand dapet motor dan beberapa prestasi lainnya lah gratis nah itu atas nama saya gitu walaupun kan May juga udah join ya udah join peringkatnya juga lumayan saya Ogin susun-susunnya sebenernya berone-done orang KBOG jadi ada yang join sama dia dikasihin ke aku taunya si orang itu te jalan si Hoki nah bisa dapet dua nama karena ya saya juga May juga statusnya itu sebagai member juga kan banyak orang suka nanya ada yang beberapa kepo kenapa sih kalo di MLM itu orang ke luar negeri tuh bisnis suami istri gitu ya nah itu berarti dia jalanin dua nama suami dan istrinya ada dua member yang namanya May ini dalam waktu 5 tahun ini kurang terus soalnya ga diurus sama sendiri kurang hoki nah tapi sekarang Insya Allah sudah punya jalur-jalur yang lain May juga punya banyak pelanggan sekarang dari TN nah itu bisa express bisa-bisa apa bisa menyeimbangkan ya kan buktinya sih ga pernah datang nih ke pertemuan cuman akhirnya WA-WA-an aja gitu May Arie buat kecantikan naon sakit pernaon terus anak-anak gimana kode aja kalsium anak sama Zing gitu kan akhirnya ya udah jadi punya pelanggan sendiri terus ya boro-boro ke pertemuan kan harus jagain anak gitu betul ke pertemuan mah ya saya doang sih jadi ya gitu sebenernya mah fleksibel ya siapapun juga bisa jalanin gitu jadi bukan berarti harus melulu pertemuan jadi gini bisnis MLM TNs itu bukan bisnis pertemuan tapi bisnisnya adalah produk gitu iya tetep harus kualan cuman dengan pertemuan TNs ini bisa besar kenapa kok begitu karena dengan pertemuan dengan kumpul kan ibaratnya contoh misalkan gini 100 orang dikumpulin di satu waktu di satu tempat kita menjelaskan dan coaching klinik tentang bagaimana cara meningkatkan sel satu kali ngomong ke 100 orang itu kan banyak emat waktu daripada 100 orang itu didatangin satu-satu itu sih sebenernya fungsi pertemuan itu itu jadi sekali ngomong bisa langsung audiensnya gitu tapi kalo temen-temen punya metode lain bagaimana cara mengumpulkan 100 orang itu dengan tambah pertemuan misalkan dengan apa dengan skype atau dengan apalah grup whatsapp dengan voice atau dengan video call atau dengan apa lagi dengan teks dengan gambar mereka beli nih 100 orang itu dan tau cara menjalankan bisnisnya jualan udah bisa juga karena saya punya grup juga dia tuh punya metode punya metode karena memang dia basicnya udah bagus gitu ya di social media marketing gitu itu maksudnya eh dan juga gitu ratusan juta tapi dia nggak ngebangang pertemuan tapi pertemuannya itu secara online itu juga bisa gampang lah sekarang bisnis ngebangun bisnis gampang banget sebenernya tinggal kitanya aja yang menyikapinya dan memanfaatkan si teknologi ini nah gitu oh ini udah berapa menit panjang ya sejam 50 menit ada lagi nggak yang mau disampaikan oh ya tadi soal fokus kan saya ngabangun tia yang juga maici nggak ditinggalin bahkan sekarang makin makin repot sebenernya maici hee tia yang suka ada ngevlog ya kemudian yang ngurus anak juga gak terbengkalai ya tetep lah ada waktu sama anak sama istri juga dan peran-peranan lain gitu lah ya maksudnya sebagai pribadi itu kita sebagai setiap pribadi kan peranan nya gak satu misalkan temen-temen yang karyawan kan gak karyawan doang sebagai ayah, sebagai teman, sebagai suami, sebagai bapak itu kan peranan yang harus kita jalankan gitu kalo bicara fokus sebenernya semua orang itu multi fokus, semua orang itu punya fokus setiap cuman porsinya aja gitu nah dengan saya menjalankan sekarang Mai Chi Tien dan sebagainya itu mah balik lagi ke apa balik lagi kita ngatur waktu karena gini kan yang apa yang saya baca di buku-buku pengembangan diri itu sebenernya kan jangan jadi orang yang sibuk tapi jadilah orang yang produktif kita beda banget gitu misalkan wah kerjaannya cuma satu tapi sibuk tapi baliknya produktif ya tapi lebih baik kita produktif di satu sisi ini produktif di sini satu sisi produktif kita bisa kerjain semuanya karena Allah ngasih kita pikiran akal budi itu sebenernya bisa dipakai banyak hal gitu kan temen-temen juga banyak lah yang sekarang kayak banyak itu fenomenal dimana wah dia tuh bisa ngegambar, bisa ini, kan bisa aja gitu sama dengan bisnis juga, wah sih ini tuh bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini dan memang sebenernya bisa-bisa aja tinggal kita aja mengatur waktu dan mengatur apa namanya mengatur ritme gitu ya bener-bener sama saya juga gitu udah di rumah mengatur ritme jadi kapan harus cuci ya ketika mesin cuci lagi ngangiling bisa sambil gawain kan atau sambil korea itu terjadi ketika kalau ada bobo pagi kan ada biasanya ada dua sesi bobo pagi sama bobo sore kalau dia bobo pagi saya bisa dapur waran sambil bekerja gitu kalau 50 main sama dia lah kalau temen-temen melihat saya wah tians banget gitu ya beberapa tahun yang lalu, ya iya, namanya juga lagi kebangun tapi ketika sekarang sudah establish sebenernya makin luang makin luar karena seperti waktu saya ngebangun MAIC di awal 2 tahun pertama juga nge-gelo semua saya urusin karena itu detail kripiknya harus begini, singkong harus begini, sampai akhirnya sudah terjadi sistemnya, sistemnya sudah kebangun saya bisa tinggalin sedikit-sedikit ada fungsi delegasi, ada fungsi coaching, nah itu sama dengan yang sudah awal-awal kan saya nge-coaching ratusan orang ketika ratusan orang ini udah jago semua sekarang saya punya omset yang sebut jangan ya pokoknya udah ngalahin MAICI aja omset-omset yang sekarang saya itu ngalahin omset MAICI ya dan itu tuh ya karena sistemnya udah kebangun jadi omset tiens dietnya udah kayak MAICI jaman dulu dan itu dalam waktu 5 tahun tanpa saya punya pabrik, tanpa saya punya karyawan, tanpa saya harus branding dan sebagainya tanpa cost operasional yang gede itu kenapa saya, wah bener ya alhamdulillah keputusan saya 5 tahun yang lalu beli produk MAICI itu produk tiens buat MAICI itu menjadi berkah gitu memang koki nya di atas aja ya itu udah di kepelok MAICI ya tanya jadi begitu, balik lagi sekarang saya bisa mensyukuri ya kita bisa mensyukuri tiens ini sistemnya sudah kebangun dan sistem yang dibangun itu bukan saya yang repot ngebangun sistem dari awal seperti MAICI karena sistem ini tuh dibangun bareng-bareng sama saya sama Pak Handri sama si tiens itu sendiri ya beneran kamu mah tinggal saya nyemperung doang jalanin gitu kan ya betul sebenernya jadi ada masa memang ketika tiens ini harus harus dalam gitu di beberapa masa iya karena kan di awal pembelajaran dan sebagainya mana juga ada orang langsung nyantai di kantor juga gitu saya dulu awal-awal jadi karena mana satu bulan setahun dua tahun pertama nyantai yang ada lembur mu lupa sekarang mah ini kan udah tahun kelima nih udah ya tahun kelima 2 tahun memang 2 tahun pertama kan jungkir balik saya juga maksudnya dingin balik ya apalah saya presentasi teh apa menawarkan ke orang teh kayaknya 3-4 orang sehari teh kayaknya juga lebih lah seminggu sekali bahkan 2 kali teh keluar kota dia mah udah kayak supir elok bolak balik bandung awal-awal tapi sekarang mah parah ya sekarang mah nyantai nyantai bisan nyantai bisan gitu makanya ada waktu buat ngevlog berbagi buat teman-teman tips bisnis di channel ini juga kan sebenernya pengen berbagi bahwa ngembangun bisnis tuh mudah gitu sebaik maici ataupun tiens dan stereotip tentang MLM itu ya apa ya ibaratnya mah pengen luruskan bahwa apa yang saya alamin tuh MLM itu gak gitu lagi gak negatif lagi biar tergantung MLM nya makanya harus cari tau dulu gitu makanya mending join ke saya sih sebetulnya bener bener bisa bener bener bisa karena ya teman-teman bisa lihat dari pada yang keaneh-aneh gitu kan iya teman-teman bisa lihat track record nya saya ngembangun maici dimana ngembangun dance gimana dan bisa lihat perusahaan dan saya juga gimana jadi jangan lihat sayanya aja lihat tians nya juga gimana udah kamu udah pernah ya ke pabrik tians yaudah gak cuman ke pabrik maici jadi ya kembali lagi ke teman-teman dengan flow kali ini mudah-mudahan teman-teman punya stereotype sama MLM itu ya berubah lah ya cari tau dulu aja kalau misalkan bener ya syukur syukur lah alhamdulillah bener gitu sih MLM nya kalau misalkan enggak ya lebih baik ditinggalkan ya terus tadi soal fokus misalkan kan gue sekarang lagi fokus ga oleh gue kan punya bisnis yang lain gue kan ibu rumah tangga dan sebagainya balik lagi semua orang bisa multi fokus kok itu mah pembanaran-pembanaran aja ya kalau gak mau ya udah gue itu buat pembanaran-pembanaran bahwa gue males ada kerjaan lain sebenernya kalau teman-teman pengen keluar dari zona nyaman penghasilan tambahan dan kehidupan yang lebih bagus kehidupan yang lebih luar biasa ya ya wayana kedua yang kerjain yang lain kalau pengen penghasilan tambahan masa ya gak dikerjain jadi bukan yang gak bisa tapi gak mau iya jadi jangan eksis karena kan bisnis kan harus fokus kerjaan kan harus fokus teman-teman lihat aja penguasa-penguasa besar mau di Indonesia ataupun di dunia dan mereka punya banyak bisnis itu Bill Gates emang bisnisnya cuman Microsoft aja punya yang lain juga Warren Buffet gitu ya investor paling edan di dunia ada banyak bisnisnya ya memang akhirnya mereka punya banyak bisnis yang apa ya keranjangnya itu dimana-mana gitu itu yang membuat mereka jadi besar kalau di Indonesia juga orang yang terkaya di Indonesia kan apa yang punya rokok ya tapi kan bisnisnya gak rokok aja dia punya bisnis perbankan dia bisa bahkan ada bisnis sekarang ada bisnis internetnya gitu ya sama dengan saya juga berusaha kenapa kok di luar manisi ngebangun dia ya sama ngebangun keranjang lain sebenernya harus fokus ya memang semuanya dibagi fokus harus capek ya udah pasti capek tapi ketika akhirnya sistemnya sudah kebangun kemudian mindsetnya sudah berjalan kita nikmatin gitu jadi kalau pengen kaya tapi gak mau capek jadi anak sultan aja sultan brunei nya sultan georgie sultan georgie akhirnya sembilan bahan pokoknya ya udah ya udah ya gitu ya jadi jangan pakai excuse kalau punya ngebangun bisnis baik itu MLM ataupun konvensional ataupun teman-teman sekarang pengen punya penghasilan tambahan ya memang harus kerja keras kerja keras setelah kerja keras tapi kerja juga kerja pintar ngebangun sistem sampai di satu titik kerja keras kita ini gak selamanya jadi kita punya waktu yang berkualitas sama keluarga kita juga punya uang yang banyak untuk keluarga gitu dan berkat dan berkat tuh itu aja sih bu baiklah benar-benar terjawab insya Allah terjawab ya begitulah akhir sesi dari bini nya obo ini dihajek nih channelnya udah gitu aja ya udah siap oke sampai jumpa di video-video berikutnya jangan lupa subscribe, komen, dan share betul ada lagi gak? join bisnis game oh join ke Pak Bo oke siap nomor kontek bisa di cek di instagram murahan lah sayo oke murahan bisa di kontek sayo langsung japri aja bye assalamualaikum